selamat menikmati tentang fenomena fenomena yang terjadi belakang ini di daerah saya tempatnya di Lereng Gunung Sumeri fenomena wisata bencana gimana seperti yang kita tahu mulai awal Desember 2020 Gunung Sumeru ini terjadi erupsi setelah itu otomatis warga di Lereng Gunung Sumeru ditempatkan di beberapa titik pengungsian TNI, Polri kemudian Relawan BPD semuanya turun tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah erupsi Semeru awal Desember tahun 2020 dan uniknya beberapa hari setelah itu terjadi fenomena yang apa ya gak habis pikir lah tempat tempat yang terkena musibah atau daerah bencana Semeru malah dijadikan malah dijadikan objek wisata atau tempat tempat selfie kemudian di upload di software gimana reaksi dari logisian kita lihat saja ada yang beberapa sudah di upload di grup facebook karena di daerah saya untuk media sosial itu yang paling josh itu masih facebook untuk instagram youtube dan lain-lain itu kurang kurang tenap bro masih kalah sama facebook jadi nyebarnya itu cepat nanti kita jack di salah satu postingan yang cukup viral alias viral gimana tempat atau daerah bencana malah dijadikan wisata ini dia salah satunya dari akun facebook roi hun di upload tanggal 2 desember tepat satu hari setelah erupsi pasca erupsi sampai 258 komentar mari kita lihat bagaimana komentar-komentar para netizen cukup banyak dari awal kita lihat dari awal ada yang lucu-lucu ada yang menjengkelkan komentarnya hanya ada di Indonesia ada yang cuma kasih stiker mulai yang pertama ada yang bertanya apakah sekarang dibuat tempat foto wisata biasa biasa nah ini sangat mencumpulkan wong majang asli apapun yang terjadi yang penting foto foto diartinya dalam keadaan apapun yang penting foto lalu di upload ini komentar dari akunnya bahasa Jepang orangnya mungkin ya sekitar sini aja mantap bro lanjutkan ini dari akun wirasablen nyemplung pas di foto bintam api artinya suruh sekalian terjun pas foto biar tambah keren jadi peristiawan juga hampir sama oya foto-nya pas ngalir lah hari sangaran masih jadi viral artinya seharusnya foto pas masih mengalir lah harinya jamin langsung dirah ini ada yang bilang alfatiha kemudian dari akun aris fuji sejak kapan bencana dijadikan wisata pemotretan cuma ada disini sepertinya kemudian dari komentar dari akun lili wahyuni sepertinya anda sedang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain kita lihat balesannya dari bayu bilip soalnya iya mbak seharusnya didoakan biar semua baik-baik saja nah ini malah aduh pokoknya banyak apakah yang yang bersangkutan ini menjawab kita cari kita cari dulu kita cari konfirmasi dari yang bersangkutan dan sepertinya saya kenal saya ngeri juga sempat komen cacak kure blind lain sepertinya masih kenal saya sama yang update kita lihat konfirmasinya ada komentar dari apa ini ada komentar dari akun ois kurang op iku demage kurang apa ya coba kenek kutai gunung bahagia baru iku baru sangar oh maksudnya coba kalau kena muntahan laharnya itu pasti tambah sangar dan yang update ini yang punya akun ini menjawab maaf mungkin saudaraku lebih mengerti aku posting bukan untuk gaya jadi maksudnya yang yang update ini posting ini bukan untuk gaya-gaya tapi untuk menunjukkan pada teman facebook insyaallah semero aman sekali lagi maaf di masalah persepsi jadi menurut pandangan yang punya akun ini yang update itu ingin memberitahu bahwa semero sudah aman cuman netizen berpendapat lain dengan posenya yang seperti ini di tempat bencana pula yang baru terjadi kemarinnya jadi keesokan harinya langsung upload di salah satu grup facebook dengan pose yang cukup pede menurut saya ya kita cek apa ada lagi tanggal untuk yang ini yang ini semacam kasih kabar bukan wisata dari wahyu hadimuslim semoga selamat kabih demurku artinya semoga selamat semua saudaraku ini di upload 4 hari yang lalu atau 2 hari setelah RFC ini kondisi truk yang tertimpa lava ini juga ada evakuasi dari mungkin para penambang ada alat berat juga kondisi dalam truk ini juga ramai waktu itu memang postingan mengenai kondisi truk ini semayah saya rasa itu saja untuk kali ini jangan lupa tetap jaga kesehatan patuhi protokol subscribe subscribe bagi yang belum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati